Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi file yang tidak bisa di copy ke playlist kalian Atau langsung saja lah kita mulai tutorialnya dan kita harus membuka Windows Explorer ya Dan kita tunggu loadingnya seperti biasa Setelah kalian kebuka gini, kalian cari file yang kalian mau copy Dan disini saya akan mengambil contoh Need for Speed Ripple ya, Need for Speed Dan kalian copy disini dan kalian paste di playlist kalian Dan lihat apa yang terjadi Jadi seperti trending sampah Indonesia ya, kalimatnya Dan disini nanti akan muncul pop up yang seperti ini The file is too large for the destination file system Jadi intinya file ini terlalu besar untuk di copykan ke playlist kalian Nah bang, kok bisa terlalu besar? Padahal kan size-nya ini cuma 9GB dan playlist saya itu 0,14,5GB Kok bisa gitu bang? Nah memang kalau misalnya Windows itu punya aturan Kalau misalnya file terlalu besar, di copy ini Nanti itu bisa jadi error kayak gitu Jadi ada batasnya kalau nggak salah 4GB, 5GB, atau 6GB gitu kan Saya juga nggak terlalu ingat dan agak sedikit lupa juga Bukan memang sedikit sih, memang agak banget lupanya Terus bang, carang atasinnya gimana bang? Nah simple, kalau misalnya kalian mau carang atasinnya itu Kalian cukup pecah file dari yang satu itu jadi banyak ya Maksudnya apa bang? Jadi di part-part gitu bukan Maksudnya begini pak, contohnya ini ISO ini Kita reklik disini dan kita open with Windows Explorer Kalau misalnya kalian mau open pakai Power ISO Ya silahkan, kalau misalnya kalian nanti takut error juga ya Karena bajakan atau mungkin belum diaktifin Ya jadi ribet juga, jadi disini saya pakai Windows Explorer untuk yang lebih simpelnya Dan untuk pecahnya ya Dan disini kita copy saja langsung bung Dan disini kita ke place yang kita inginin Atau ya lokasi yang kita inginin kita cete review saja Dan disini akan muncul copy-nya ya Jadi ini sedang copying atau sedang meng-copy ya Jadi ini intinya sukses dan kalian tinggal tunggu saja Nah bang, kan ini untuk ISO Kalau misalnya saya punyanya file benda kaya gimana Cara pecahnya ya, gampang Kalian pakai Winrar atau mungkin kalau misalnya kalian mau pakai Apa sih? Windows Explorer sama bisa ya Contohnya kaya gini Kita reklik disini dan kita open with Dan kita cari yang Windows Explorer kesini Dan setelah kalian kebuka gini Misalnya banyak ya kan Dan tinggal copy-in aja Setelah di-copy-in, udah beres Gak ada yang susah dan gak ada yang ribet Dan simple Nah bang, ini kan kalau misalnya file 1 itu terlalu besar Kalau di-copy-in jadi error Gitu kan Nah kalau misalnya saya itu punyanya bukan file Tapi film Nah itu kalau film gimana bang? Kan masa film bisa dipecah-pecah gitu Bisa jadi persin gitu nontonnya Enggak, kalau misalnya film atau video itu Ada teknologi yang namanya compressing file Atau compressing video ya Jadi ya nanti saya akan buat lah Di mana video ini dirilis Besoknya saya akan rilis juga Cara compress video atau file ya Enggak sih bukan file tapi video ya Dan setelah itu kalian tungguin saja Dan udah setelah kalian tungguin Kalian ejek flash disnya Dan kalian bisa Tidur kecenyak gitu kan Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ray dari Tutorial Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax